Halo, kita kembali lagi di Kata-Kata Mustafa membahas tentang sesuatu yang ada di sekitar kita namun kita anggurin keberadaannya dan ya, bulan Juni ini adalah bulan dimana beberapa orang atau beberapa manusia merayakan bulan LGBT sedunia gak tau ya, mungkin sedunia atau mungkin cuman beberapa negara tapi, beberapa waktu belakangan entah kenapa, menuju bulan Juni ini saya merasa kok banyak nih, konten-konten yang mengarah kepada masyarakat yang berpegang pada prinsip LGBT saya tau, beberapa orang ada yang bilang LGBT itu adalah prinsip tapi ada juga yang bilang LGBT hanya sebatas orientasi seksual dan, ya ini cukup menggelitik saya karena, unik juga gitu ya bahwa, menuju bulan Juni bulannya para LGBT, tiba-tiba media sosial ramai dengan konten-konten bernuansa LGBT dan, beberapa waktu lalu juga banyak rekan-rekan followers, subscriber yang juga minta saya bicara tentang LGBT karena, tiba-tiba konten saya yang bertajuk 90% manusia adalah biseksual itu mendapatkan kejutan viewers yang cukup, cukup, cukup luar biasa ya, sehingga, menurut saya ya ini harus saya bahas LGBT, fakta sosial versus fakta biologi dan, ya karena ini hanyalah sebuah konten tentu, harus saya informasikan bahwa makna versus disini bukanlah makna dimana bahwa fakta sosial itu akan berlawanan dengan fakta biologi atau fakta sosial akan bertentangan dengan fakta biologi, fakta sosial versus fakta biologi tapi, sebenarnya, ini hanyalah sebuah gambaran bahwa di dalam ruang lingkup kehidupan kita sebagai manusia itu ada yang namanya fakta biologi ada juga fakta sosial dan fakta-fakta yang lainnya sehingga, menurut saya masuk dalam agenda LGBT tentu, kita tidak akan terlepas dari dua fakta tersebut sekarang, kalau kita amati juga ya di kehidupan kita yang sekarang ini banyak sekali kita temukan masyarakat atau manusia yang tidak ragu lagi menyatakan orientasi seksualnya bahkan jauh sebelum menyatakan sebagai orientasi seksual dia sebagai apa gitu ya banyak juga dengan mudah kita bisa temui prinsip-prinsip atau gaya-gaya hidup masyarakat yang sebenarnya mengarah ke sana contohnya adalah feminimis dan maskulinisme untuk saat ini, kayaknya menemukan laki-laki feminim atau menemukan perempuan-perempuan maskulin itu bukan satu hal yang sulit ya apalagi di media sosial dulu waktu saya teringat waktu saat saya masih jaman-jaman sekolah itu waktu saya masih jaman SD itu kayaknya saya hampir gak punya teman laki-laki yang feminim begitu pula saat saya SMP sampai saya kelas 2 itu saya gak menemukan teman-teman sekolah yang seorang laki-laki feminim baru di kelas 3 SMP yaitu tahun kurang lebih 2005-2006 saat saya amati memang di tahun-tahun tersebut itu dunia media kita itu memang mulai dengan gamblang mengekspos berbagai mix kultural gitu ya atau bahkan mix gaya hidup masing-masing manusia dan secara-secara secara pengalaman saya rasa melihat wanita maskulin itu adalah hal yang lebih wajar kayaknya bagi sebagian orang gitu ya kayak kira-kira perempuan tomboy itu hal yang wajar tapi kalau melihat laki-laki yang feminim itu rasanya sesuatu yang agak wow begitu ya karena yang gak ngerti ini sepertinya adalah memang gaya budaya dari masyarakat kita masyarakat Indonesia sehingga rasanya kalau wanita itu agak kelaki-laki itu hal yang wajar atau hal yang masih bisa ditolerir sedangkan kalau laki-laki yang keperempuan-perempuanan ini sesuatu yang kayaknya agak sulit diterima sehingga memang kalau dilihat dari perkembangan zamannya wanita-wanita yang maskulin memang lebih mudah diterima dibandingkan laki-laki yang feminim namun setelah tahun 2006 menurut saya setelah tahun 2006 itu sangat mudah ditemukan di sekolah saya itu aja ada beberapa laki-laki yang tiba-tiba secara secara perilaku tidak ragu lagi untuk mengekspos kefeminimannya begitu pula saat SMA saya masuk kuliah bahkan saat saya di dunia kerja saya masuk dunia kerja itu mulai kurang lebih tahun 2010 ke atas kayak ada ada-ada satu peran gitu ya atau ada beberapa faktor gitu ya yang kalau kita lihat rasanya asing malah kalau kita ngelihat di satu tempat itu gak ada laki-laki yang feminim bahkan hampir di setiap kantor hampir di setiap lembaga hampir di setiap instansi pasti ada salah satunya laki-laki yang feminim sehingga dengan adanya gambaran-gambaran kehidupan masyarakat yang seperti ini membuktikan bahwa saat ini pria feminim bukan lagi sebuah fenomen dianggap sebagai fenomena gitu ya bahkan dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak sedikit pula kita menemukan bahwa laki-laki yang feminim ini ini sebenarnya hanyalah sebuah sifat atau pembawaan dalam dirinya tapi sebenarnya secara orientasi mereka tetap normal seperti pada umumnya berkaitan dengan LGBT secara umum LGBT ini banyak berbicara tentang sosial atau kehidupan sosial kalau kita bicara tentang kehidupan biologis ya makanya LGBT akan mengarah pada orientasi tapi kalau secara prinsip sosial LGBT ini adalah sebuah keadaan sebuah kondisi situasi yang memang nyata adanya dan itu kita gak bisa pungkiri keadaannya atau keberadaannya sehingga kalau kita mau berbicara tentang LGBT dan kita ingin menyangkut dua fakta ini fakta sosial dan fakta biologis maka secara fakta sosial ada lalu secara fakta biologis nah ini yang yang agak menggelitik saya ya bahwa beberapa waktu yang lalu saya banyak melihat beberapa video-video beberapa konten-konten beberapa berita-berita yang memperdebatkan bahwa apakah LGBT ini secara genetik itu memang turun atau tidak saya gak mau fokus kesitunya karena saya memang bukan ahli biologis saya bukan seorang dokter saya bukan seorang yang memang banyak berbicara dari sisi kesehatan namun yang banyak tersorot adalah dari sisi biologis LGBT ini menjadi sebuah sebab akibat penyebabnya penyakit kelamin jadi kalau kita berbicara tentang LGBT secara fakta biologis kita hanya akan banyak fokus ke arah penyakitnya tapi apakah kita akan membahas secara genetisnya secara secara turun temurunnya karena sampai sekarang memang tidak ada teori yang bicara secara mutlak bahwa LGBT ini secara genetik turun menurun gak ada teori yang bisa menjawab itu secara mutlak yang ada hanyalah secara hipotesa maksud saya dalam berbicara fakta sosial dan fakta biologi fakta sosial ini lebih fokus kepada sesuatu yang memang bisa dibantah dan bisa terbantahkan seperti yang saya katakan bahwa ada sebuah ilmuwan yang mengatakan 90% manusia adalah biseksual kita bisa sangkutkan ini ke fakta biologis kita bisa sangkutkan ini ke fakta sosial fakta sosial memang secara insting ya hampir rata-rata manusia memang punya hasrat akan kebiseksualan kalau kita juga mau seret lagi ini ke fakta biologis insting bisa jadi bagian dari biologis maka untuk memahami LGBT ini kita harus lihat dulu apa yang ingin kita tarik fakta biologisnya atau fakta sosialnya nah di satu video saya melihat seorang dokter mengatakan bahwa secara data ya LGBT memang tidak secara genetik turun-turun bahwa berarti bahwa secara fakta biologis LGBT ini ya faktornya hanya faktor lingkungan faktor pengalaman faktor trauma dan lain-lain kalau kita mau bicara tentang fakta biologis genetik yaudah stop aja disitu gitu kan nah kalau kita bicara lagi tentang pengalaman berarti kita bicara tentang fakta sosial nah maka endingnya apa sih yang harus dilakukan ya kan endingnya apa sih yang harus dilakukan intinya kan itu ada podcast yang berbicara tentang LGBT disurut habis-habisan bahwa ini seolah-olah mempertontonkan LGBT menurut saya kita tidak bisa pula mewajarkan LGBT dan kita tidak bisa juga menghakimi LGBT karena pada kenyataannya diskriminasi diskriminasi dan intimidasi itu tidak menghentikan adanya LGBT begitu pula dengan sebuah pepatah yang mengatakan membunuh satu pembunuh tidak mengurangi jumlah pembunuh tersebut makanya sebagai manusia yang diberikan akal dan pikiran ya kita harus menemukan satu solusi hingga saat ini hingga saat ini secara hukum kelegalan ya memang LGBT tidak bisa dianggap legal di Indonesia ya mungkin kehidupan masyarakat kita berbicara yang lain bahwa ya kayaknya pasangan LGBT ya lancar-lancar aja hidup di Indonesia selama mereka tidak terekspos tapi kalau mereka mulai terekspos mereka mulai viral ini akan lain lagi ceritanya dan dia berbicara tentang fakta sosial maka jelas LGBT secara fakta sosial ya ada dan secara fakta sosial LGBT ini sudah menyebar teramat luas lalu apa sih yang yang menjadi perbincangan keras C ini apa sih ya itu adalah penyamarataan penyamarataan hak ini ya jadi yang yang sedang diperjuangkan oleh LGBT adalah mereka tidak ingin merasa bahwa diri mereka terdiskriminasi atau terintimidasi di satu sisi dari video lagi yang saya lihat seseorang yang berbicara banyak di fakta biologis itu fokusnya ke penyakit maka kalau kita ingin tarik kesimpulan fakta biologisnya bahwa penyuka sesama jenis atau pelaku hubungan seksual melalui lubang tertentu itu dianggap kansnya lebih besar mengalami penyakit kelamin penyakit dan ya penyakit-penyakit kritis lainnya tapi apakah orang-orang LGBT ini menjadi takut atau merasa bahwa wah ada penyakit tuh aku gak mau lagi jadi LGBT kalau sebegitu mudahnya saya rasa ya akan habis sudah LGBT di dunia ini pada prinsipnya alam bawah sadar orang-orang atau manusia-manusia itu memang sudah terbentuk jadi orang-orang yang menjadi LGBT atau memutuskan dirinya untuk ada dalam luang lingkup LGBT ini mau ada penyakit apapun mereka tidak akan peduli karena ini sudah menjadi kayak jati diri mereka jadi mengekspos penyakit-penyakit atau penyebab-penyebab penyakit yang datang dari LGBT tidak menyelesaikan permasalahan LGBT itu sendiri kalau orang kita menganggap bahwa LGBT adalah sebuah masalah karena kalau kita mau bicara bahwa penyuka sesama jenis itu menjadi satu sebab akibat adanya penyakit kelamin dan kita mau bicara tentang penyakit saya rasa yang menyebabkan sebuah penyakit bukan hanya LGBT kalau orang bilang oh LGBT itu harus diselesaikan dengan diskriminasi intimidasi dan penghakiman ya berarti kalau diskriminasi intimidasi dan penghakiman ini terjadi karena sebab akibat penyakit kita harus menyameratakan semua hal bahwa ya bukan hanya LGBT yang harus diberhentikan gula juga harus diberhentikan lalu penyakit-penyakit yang bersifat pada kleptomania juga harus diberhentikan penyakit psikologis juga harus diberhentikan salah satu contohnya adalah kleptomania atau klepto dan ini tidak akan berujung sekali lagi tidak akan ada solusi karena sekali lagi tugas kita sebagai manusia ini kan menjadi makhluk yang berbeda dari makhluk penciptaan yang lainnya gitu ya atau makhluk yang diciptakan yang lain dari dari ciptaan yang lain gitu ya sekarang kalau kita manusia bahwa kita berpikir sebuah hal harus diselesaikan dengan keras dan tanpa ada solusi tanpa ada diskusi ya artinya kita sama saja dengan ciptaan yang lain seperti binatang yang memakan anaknya karena dinilai anaknya sakit ya binatang tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu dengan pikiran yang lebih luas maka manusia dalam memahami LGBT dia harus memahami kalau memang dianggap secara fakta biologis penyakit-penyakit menular atau penyakit-penyakit kelamin dan bahkan penyakit-penyakit baru banyak ditemukan dari penyukaan sesama jenis ya dari fakta biologisnya ini harus dicari tahu bagaimana menangkalnya bagaimana mencegahnya dan kita juga tidak bisa terlepas dari fakta sosial bahwa LGBT terus bertambah lalu apakah LGBT ini dianggap masalah yang besar atau masalah yang luar biasa akan mengganggu masa depan kita saya pribadi saya pribadi tidak menyetujui LGBT saya tidak menyetujui LGBT tapi saya mendukung mereka untuk memiliki tempat tertentu dan saya taat pada peraturan bila saat ini LGBT dianggap legal ya saya mungkin akan berada di tengah bahwa saya memahami bahwa ya LGBT ada tapi kalau misalnya saat ini LGBT masih tetap dianggap ilegal ya kita harus ditetaat bahwa LGBT adalah ilegal namun kembali lagi secara fakta sosial yang diperjuangkan oleh orang-orang LGBT ini kan pada umumnya adalah penyamarataan hak sehingga kalau kita bicara tentang penyamarataan hak ya saya akan mendukung bahwa memang setiap manusia berhak mendapatkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan manusia pada umumnya terlepas dari dia melabel dirinya dengan label-label tertentu karena memang kita tidak bisa memungkiri juga bahwa Indonesia ini kan adalah negara yang multikultural secara gaya hidup saya bisa katakan bahwa Indonesia saat ini sudah cukup sekuler sehingga berpatokan pada satu hukum atau satu aturan tertentu itu tidak bisa juga disahkan begitu saja ya kalau kamu mau bicara masalah pengalaman kalau kita mau bicara soal pengalaman saya termasuk orang yang menurut saya bukan hanya terjun tapi mencoba sampai masuk ke dalam jurang gitu ya saya bahas di beberapa konten saya saya expose saya bicara bahwa saya pernah mencoba berhubungan dengan sesama jenis atau dengan transpuan saya mencoba untuk membuka diri saya apakah saya ini memiliki memiliki keanggis untuk menjadi seorang sesama jenis kemudian harinya sehingga saat saya pahami bahwa ya 90% manusia adalah biseksual dan saya sudah mencoba bahwa ternyata yang dimaksud dengan biseksual itu adalah mungkin hanya sebatas kebutuhan biologis saja maka saya dapat menyatakan bahwa ya tameng tertentu dari prinsip hidup manusia itu ada dirinya sendiri dan saya juga tidak bisa menyalahkan pula saat seorang laki-laki feminin merasa bahwa dirinya tidak menyukai wanita atau wanita maskulin tidak bisa menyukai laki-laki itu mereka merasa bahwa ya mereka tidak bisa mencoba sesuatu yang mereka tidak suka atau tidak bisa benar-benar paksa sehingga menurut saya ya sekali lagi kita tidak bisa menyelesaikan masalah LGBT ini secara diskriminasi intimidasi bahkan penghakiman dan tentu kita bisa lakukan saat ini adalah memahami apa yang terjadi pada mereka bukan menghakimi bukan mengintimidasi atau bahkan mendiskriminasi kita harus memahami kebutuhan mereka ini seperti apa faktor-faktor hidup mereka ini seperti apa sehingga mereka memutuskan untuk menjadi seseorang yang memiliki orientasi seksual menyukai sama jenis dalam perjalanan hidup saya saya juga mencoba memahami dan menyelami gitu ya bertemu dengan banyak orang dan gak sedikit juga yang saya lihat bahwa orang-orang yang sama-sama menjalini hubungan sesama jenis itu tidak melakukan kegiatan seksual jadi mereka menjalani kehidupan percintaan lah yaknya kehidupan percintaan beberapa juga saya kenal orang-orang yang penyuka sesama jenis menjalani hubungan bersama mereka memegang prinsip open status relationship jadi mereka mencintai sebagai manusia namun di luar kehidupan seksualnya mereka yang menjalani tetap terbuka artinya saat kita berbicara tentang hubungan sesama jenis ini akan ada banyak jenis akan ada banyak prinsip-prinsip kehidupan yang mungkin tidak bisa kita terima yang jadi pertanyaan adalah kita sebagai manusia ini mau memahami sampai mana ada rekan saya juga yang cukup keras berbicara soal agama saat kita berdiskusi lalu saya berbicara bahwa ada pasangan lawan jenis ini lawan jenis pasangan normal yang memutuskan untuk hidup bersama satu kos satu tempat tinggal mereka berkomitmen tinggal bersama saja tapi mereka tidak melakukan hubungan-hubungan yang melampaui batas teman saya ini tidak percaya dia katakan tidak mungkin namanya kalau sudah ada laki-laki wanita atau dua manusia di tempat yang sama itu orang ketiganya pasti setan dan kalau orang ketiganya pasti setan itu pasti terjadi hal-hal yang di luar aturan atau melanggar aturan saya katakan kenapa kamu harus sepesimis itu ya karena tidak bisa katanya itu sudah sudah hasrat itu sudah tidak bisa dilawan pasti seperti itu ya maka pertanyaan kembali buat apa agama ada kan begitu saja buat apa prinsip kebertuhanan itu ada kalau kita merasa bahwa kita ini tidak bisa diuji begitu ya kita ini tidak bisa menahan diri buat apa kan ada itu dan menyangkut pada LGBT juga seperti itu tidak semua hal yang berbicara tentang penyuka sesama jenis itu berakhir pada kegiatan seksual atau kegiatan biologis lainnya ada dari mereka yang juga ya sebatas mereka itu merasa nyamannya mendapat perhatian dari laki-laki kalau kita cuma mau tarik dari sisi pesimisnya wah kalau begitu nih sama aja nih penyimpangan tetap masa dia ingin dapat perhatian dari laki-laki bisa jadi dia membutuhkan sosok kakak aja bisa jadi dia membutuhkan sosok orang tua saja yang kalau kita tidak pahami kita tidak selami kita tidak carikan solusinya ya sampai kapanpun ya kembali lagi bagaimana kalau misalnya kamu ada di posisi tersebut anakmu adalah seorang yang sudah kamu jaga lingkungannya sehingga kamu sadar bahwa tidak akan ada faktor yang menyebabkan dia menjadi seorang penyuka sesama jenis tapi akhirnya keturunan tersebut atau keluarga tersebut tetap menjadi seorang penyuka sesama jenis sebagaimana kalau kita ada di posisi itu ya mungkin kamu akan bilang ambil-ambil yang menbaik jangan sampai tapi kalau kita tidak mempersiapkan hal itu kalau kita tidak memiliki bayangan bagaimana kita memiliki solusi bahkan kita mencoba diskusi untuk menyelesaikan masalah ini ya kita tidak akan juga akan membuka diri kita lagi untuk menyelesaikan hal-hal ini yang kita anggap jadi masalah menjadi sebuah prinsip berpikir bersama dan ya sekali lagi saya bilang saya tidak setuju karena saya sudah mencoba melakukan hubungan sesama jenis dan saya merasa saya tidak nyaman ada di ruang lingkup tersebut bahkan ya banyak aktivitas kegiatan sosial dan biologis yang saya lakukan terhadap sesama jenis tapi pada titik tertentu saya merasa ini bukan saya saya tidak nyaman ada di sini sehingga ya apakah saya mengatakan bahwa saya bukan biseksual ya saya tidak tahu karena mungkin butuh pemahaman penelitian lebih lanjut tentang hal tersebut namun sekali lagi saya tidak menutup kemungkinan juga bahwa saya tetap setuju bahwa 90% manusia memiliki insting biseksual artinya kalau dia memiliki kemungkinan-kemungkinan secara insting bisa menjadi seorang biseksual artinya ya tidak menutup kemungkinan juga bagi mereka untuk menjadi seorang penyuka sesama jenis dan kalau kita selami fakta-fakta sosial yang ada dalam ruang lingkup manusia kita akan pasti menemukan kok jadi kalau ada orang yang bilang aku tuh hari-hari ketemu dengan orang-orang LGBT itu memang gak bisa diberantas itu memang sudah kayaknya jadi penyakit ya saya rasa ya sampai kapanpun kita akan tetap akan saling bermusuhan dan kalau dengan yang berbeda saja kita bermusuhan artinya apapun jenis perbedaannya bahkan mungkin suatu saat perbedaan makanan pun akan jadi sebuah masalah oke selamat buat kalian yang merayakan bulan LGBT selamat merayakan buat kalian yang tidak setuju dengan LGBT mari kita sama-sama berdiskusi kita sama-sama duduk bersama untuk memahami apa yang harus kita berikan agar hal-hal seperti ini terpecahkan ciao selamat menikmati